Film horor mengalami pasang surut di negeri ini, namun tak ada musim paceklik pendapatan di genre film horor. Sejak 1932 hingga 2018 ini, film horor tak pernah mati. Inilah fakta data, horor di layar lebar. Sejarah film horor dan misteri di Indonesia bisa ditelusuri hingga tahun 1932. Persisnya sejak film Dua Siluman Ular Putih dan Hitam yang disutradarai The Tengchun pada 1932. Film pada dekade itu dipenuhi oleh tema horor yang terinspirasi dari legenda Cina. Jumlahnya lebih dari separuh produksi film pada 1930 sampai 1940-an. Beberapa judul film horor di masa itu diantaranya siluman babi perang, siluman monyet, anaknya siluman ular putih, lima siluman tikus, hingga tengkorak hidup. Ini semua dibuat oleh The Tengchun. Peranakan Tionghoa, Kelahiran Betawi. Melompat ke 1970, film horor dan mistik memunculkan ikon yang hingga kini melegenda, Susana. Lawat film beranak dalam kubur yang rilis 1971, Susana memulai debutnya dan meledak. Sukses film ini dilanjutkan dengan Simwanis Jumatan Anjol pada 1973 yang juga dipintangi Leni Marlina dan Farouk Afero. Kemudian Satan Kuburan di tahun 1975 yang disutradarai Daeng Haris. Film Ingin Cepat Kaya, Babi Jadi-Jadian pada 1976, Garapan Bezet Kadaryono. Hingga Arwah Komersil pada 1977 arahan sutradara Muhlis Raya yang sekedarionya ditulis oleh Syuman Jaya. Arwah Komersil memadukan horor dengan komedi dan ini jadi ramuan yang laris. Horor dalam film Indonesia tidak identik dengan genre film horor dari Hollywood. Film horor Indonesia lebih identik dengan film klinik atau misteri. Merujuk buku Indonesian Cinema National Culture On Screen, karya Carl G. Heider, profesor antropologi dari Universitas Harvard, film Indonesia tak sepenuhnya meniru film horor Hollywood. Ada yang khas dalam ekspresi film horor Indonesia. Heider percaya mentalitas orang Indonesia dapat dibaca dari kecenderungan klinik dalam film-film misteri Indonesia. Tema klinik selalu menarik perhatian. Jelangkung misalnya, bukan orisinial milik Rizal Mantovani dan Jose Purnomo. Di tahun 1975 sudah ada film bertema jelangkung, yaitu penghuni bangunan tua yang disutradarai Syairifuddin. Sequel paling banyak tentu saja tema Nyi Roro Kidul, seperti perkawinan Nyi Belorong sampai Setan dari Hasanah Jawa, Mulai dari Pocong, Kuntilanak, dan Sundel Bolong. Hari-hari keramat juga tampil sebagai tema populer, seperti Malam Jumat Kliwon dan Malam Satu Suro. Yang juga jadi prototipe film horor Indonesia adalah pencarian ilmu atau mencari pesugihan. Film horor Indonesia juga mengeksploitasi seksualitas. Tahun 1970 hingga 1980-an, film horor dibumbui seks. Tapi memasuki era 1990-an, seks menjadi menu utama. Perselingkuhan, tan tenggirang, pemerkosaan, melahirkan genre horor seks. Apalagi menjelang krisis moneter 1996-1997, produksi syuting pendek, skenario asal jadi, asal menonjolkan paha dan dada. Susana jadi ikon paling fenomenal dalam perfilman bergenre horor di Indonesia. Bernama asli Susana Marta Frederica van Oos, wanita kelahiran Bogor, Jawa Barat, 13 Oktober 1942 ini memulai karir sejak menang dalam kontes tiga darah. Kala itu Susana yang dijeluki The Next in Riyati Iskak ini berhasil membuka penonton lewat film Asrama Darah. Karir di dunia hiburan telah dirintis wanita berdarah Jerman, Belanda, Jawa, Manado sejak tahun 1950-an hingga rentang waktu 1990-an. Bungsu dari lima bersaudara itu banyak meraih penghargaan, termasuk The Best Child Actress di Festival Film Asia Tokyo 1960, Golden Harvest Award, dan gelar aktris terpopuler se-Asia saat Festival Film Asia Pasifik di Seoul pada 1972. Sejak meninggal 15 Oktober 2008 hingga kini hampir tidak ada lagi artis yang begitu lekat dengan film horor. Pada 1981, Susana memintangi film berjudul Ratu Ilmu Hitam yang mengantarkannya masuk nominasi pemeran wanita terbaik dalam Festival Film Indonesia. Menikmat film horor juga pasti merekam dengan baik adegan Suketi, sosok hantu Sundelbolong yang diperankan Susana membeli sate pada tukang sate yang diperankan bokir di film Sundelbolong pada 1980-an. Suketi muncul lagi pada 1988 di film Malam Satu Suruh. Pada 1972, Susana juga pernah memerankan arwah penasaran bernama Lila di film Beranak Dalam Kubur. Di 2018 ini, Susana hidup lagi lewat film Susana Bernapas Dalam Kubur yang dirilis 15 November 2018. Luna Maya berperan sebagai Susana. Reset film horor Indonesia tak berubah satu dekade terakhir. Seksis, judul bombastis, alur cerita mengabaikan logika, serta hantu yang muncul tanpa perhitungan. Karena dengan pola yang klise ini saja bisa merau peratusan ribu hingga jutaan penonton. Pengecualian diberikan pada film Pengabdi Setan. Di tahun 2017, Pengabdi Setan menduduki posisi pertama film Tanah Air dengan penonton terbanyak. Film karya Joko Anwar ini telah ditonton lebih dari 4,2 juta orang. Mengalahkan War Cop DKI Reborn, Jankrik Boss Part 2, Ayat-Ayat Cinta 2, dan Danur, I Can't See Ghost. Selain itu, Pengabdi Setan juga tayang di 42 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa. Dan siap-siap, sequel Pengabdi Setan akan tayang pada November 2019. Film ini adalah daur ulang dari film Pengabdi Setan yang dibuat si Suorogo Utama Putra pada 1980. Pada masanya, film ini diedarkan hingga ke Amerika, dan termasuk kompilasi film horor timur yang direkomendasikan.